Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Nanda Filih Hantari dari Prodi Pendidikan PKN Kelas A Universitas Lampung dengan nomor pokok mahasiswa 2013032051 Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan definisi politik menurut Miriam Budyarjo Nah, seringkali kita mengatakan atau membahas tentang politik baik di kehidupan sehari-hari atau media sosial Mengingat betapa pentingnya peran politik bagi sebuah negara maka penting juga bagi kita untuk memahami apa sih itu politik, bagaimana definisi politik menurut para ahli Nah, disini saya akan mengambil contoh definisi politik menurut Miriam Budyarjo Siapa sih Miriam Budyarjo? Prof. Dr. Miriam Budyarjo adalah pakar ilmu politik Indonesia dan mantan anggota Komisi Nasional Hak Asesi Manusia Beliau lahir di Kediri, Jawa Timur 20 November 1923 dan beliau meninggal di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2007 di umur 83 tahun Semasa hidupnya, beliau banyak memberikan kontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan negara Beliau pernah menjabat sebagai pembantu dekan dan kemudian menjadi dekan fisik di Universitas Indonesia pada tahun 1974-1979 Beliau juga pernah menjabat sebagai wakil ketua Komnas HAM pada tahun 1993-1998 Kemudian, atas sembangsi dan kontribusi selama hidupnya Ibu Miriam memberoleh tiga tanda jasa Yang pertama, bintang jasa utama pada tahun 1975 untuk pengabdian kepada Republik Indonesia selama masa perjuangan kemerdekaan Dan yang kedua, bintang maha putra utama pada bulan Agustus 1998 Dan yang ketiga, bintang jasa utama pada bulan Agustus 1999 atas pengabdiannya sebagai anggota tim sebelas atau tim persiapan Komisi Pembelian Umur Beberapa karyanya yang pernah diterbitkan diantaranya ada dasar-dasar ilmu politik perkembangan ilmu politik di Indonesia demokrasi di Indonesia masalah kenegaraan simposium kapitalisme dan masih banyak lainnya Kemudian, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian politik Miriam Budiwarjo Miriam Budiwarjo mengatakan politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses melentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu Nah, dengan kata lain politik itu usaha menggapai the good life untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis Nah, ini menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem politik itu dan menyangkut pilihan antara berapa alternatif serta urutan prioritas dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan tersebut Nah, untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu tentu diperlukan kebijakan-kebijakan umum yang menyangkut pengaturan atau alokasi dari sumber-sumber riset yang ada Kemudian, untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut perlu memiliki kekuasaan dan kemenangan yang akan dipakai baik untuk membina kerjasama maupun untuk membesarkan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini Cara-cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan tersebut dapat bersifat paksaan Mengapa bersifat paksaan? Karena tanpa unsur paksaan kebijakan ini hanya merupakan perumusan keinginan belaka Kemudian, selanjutnya Miriam Budi Harjo mengemukakan ada 5 konsep pokok dalam ilmu politik Antara lain, negara kekuasaan pengambilan keputusan kebijakan dan yang terakhir, pembagian Yang pertama, ada negara atau state Menurut Miriam Budi Harjo negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan yang ditehati oleh masyarakat Yang kedua, ada kekuasaan atau power Menurut Miriam Budi Harjo kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tinta laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku Selanjutnya, yang ketiga yaitu pengambilan keputusan atau decision making Menurut Miriam Budi Harjo keputusan adalah membuat pilihan di antara beberapa alternatif pengambilan keputusan sebagai konsep pokok dari politik Menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif dan yang mengikat seluruh masyarakat Kemudian yang keempat, ada kebijakan atau polisi Menurut Miriam Budi Harjo kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut Dan yang terakhir atau yang kelima ada pembagian atau distribution Nah, menurut Miriam Budi Harjo pembagian itu adalah pembagian dari penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat Nah, dari penjelasan yang saya keparikan dapat diambil kesimpulan Menurut saya, politik itu ilmu yang mempelajari interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang meningkat tentang kebaikan bersama menggapai duit atau untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis Sekian penjelasan dari saya Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!